Xinjiang diguncang gempa Magnitudo 7,1, lebih dari 40 gempa susulan, bangunan runtuh, dan jembatan retak. Gempa tersebut mengguncang Kabupaten Aksu di Prefektur Aksu di wilayah Xinjiang Barat China tak lama setelah pukul 2 dini hari, menurut Pusat Jaringan Gempa China. Pusat gempa berada di kedalaman 22 km di wilayah perbatasan pegunungan berpenduduk jarang. Pasca gempa, terjadi beberapa gempa susulan lagi di Xinjiang. Pihak berwenang menambahkan bahwa hampir 40 gempa susulan dengan kekuatan 5,3 skala Richter telah tercatat hingga pukul 8 pagi waktu setempat. Saat ini, terdapat laporan adanya rumah roboh dan warga terluka di Prefektur Otonomi Kizil Sukirgistan. Sekitar 200 tim penyelamat dikirim ke Pusat Gempa menyusul laporan bahwa sedikitnya 6 orang menderita luka-luka. Di antara 6 orang ini, 2 orang terluka parah, sekitar 47 rumah roboh, dan 78 rumah rusak, serta beberapa struktur pertanian runtuh, kata Pemerintah Daerah Otonomi Uigur Xinjiang di media sosial. Dari segi transportasi, terjadi dua kali longsor bebatuan di Jalan S306 menyebabkan penyumbatan, dan longsoran batu juga terjadi di Desa Konghuloki di Kota Praja Sumutachi sehingga menyebabkan gangguan perjalanan. Video yang beredar online menunjukkan bahwa pada saat kejadian, orang-orang berhamburan menyelamatkan diri berlarian ke tempat terbuka di luar dengan hanya membawa selimut. Beberapa orang mengungkapkan, untuk menghindari gempa susulan, orang-orang mengemudi ke tempat terbuka. Video lainnya memperlihatkan rumah-rumah runtuh bersama anak-anak dari keluarga penggembala yang terperangkap di bawah reruntuhan. Yang, yang menginap di sebuah hotel, mengatakan kepada media daratan bahwa pada suhu serendah minus 8 hingga minus 9 derajat Celcius, dia berlari turun dari lantai 5 tanpa menggunakan lift, hanya mengenakan pakaian dalam dan dibungkus selimut, menghabiskan 1,5 jam di luar sebelum kembali ke hotel. Setelah kejadian tersebut, pasokan listrik di dekat pusat gempa terpengaruh, menyebabkan pemadaman listrik sementara di berbagai kota dan desa di Kabupaten Wuxi. Beberapa kereta penumpang di Xinjiang mengalami keterlambatan yang bervariasi akibat gempa tersebut. Hingga pukul 5 pagi tanggal 23, dilaporkan ada 23 kereta terkena dampak, dan retakan terlihat di titik sambung jembatan Amansu di Kabupaten Wuxi, dan tujuh rute kereta api Xinjiang Selatan juga terblokir. Kantor berita France Presse melaporkan bahwa Bishkek, ibu kota negara tetangga, Kyrgyzstan, juga terkena dampak gempa kuat tersebut. Bangunan-bangunan setempat berguncang, perabotan bergeser, dan orang-orang berhamburan keluar rumah untuk mencari perlindungan di jalanan. Terima kasih telah menonton!